Saya ditugaskan untuk membuat task up judulnya integrasi ekonomi hijau dan kurikulum pendidikan guna mendorong pembangunan berkelanjutan. Saya banyak membaca tentang tulisan prop dan diantaranya banyak menglepas tentang integrasi kurikulum. Mohon statement atau pandangan prof tentang kira-kira bagaimana integrasi ekonomi hijau itu dengan kurikulum pendidikan. Saya tadi baru wawancara dengan majalah Tempo. Dan itu bicara tentang krisis lingkungan, artinya ekonomi hijau kan? Dan kurikulum pendidikan, apalagi pendidikan agama. Begini, itulah kebutuhan kita sekarang itu adalah karena ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada anak didik itu adalah sempit. Untuk SMA, jadi disipliner gitu. Disipliner, dia tahu memang wilayah disiplinnya tetapi wilayah lain blank. Tidak tahu, tidak tahu. Waduh, berat sekali menghadapi. Jadi anak-anak itu pandai di kelas, tapi begitu keluar kelas dia anti macem-macem. Tahunya hanya itu gitu. Nah, maka bagaimana ya yang saya sebut interdisiplin. Terdisiplin, transdisiplin. Tidak tahu caranya bagaimana, memang guru-gurunya harus tanggih. Bagaimana informasi dari ini tadi, ekonomi hijau. Ya, umpamanya krisis lingkungan. Wah, itu luar biasa kan? Krisis lingkungan. Bagaimana abrasi laut, bagaimana tunduk karang. Wah, kayak gitu itu kan alam goet, tapi itu penting ya. Untuk disampaikan, belum lagi Jakarta, kok tiba-tiba nomor dua polusi terhebat di dunia. Itu efeknya pada kesehatan kan, brad. Tetapi apakah pendidikan kita sampai ke situ? Saya yakun tidak. Karena terlalu disiplinnya. Nah, maka ini kurikulum pendidikan itu bagaimana? Metodenya ya. Yang saya tidak usah menggugat, kurikulum harus dirubah, ganti, menteri, ganti. Tidak. Metode dan pendekatan guru dan dosen itu harus kaya dan kemasannya baru. Kalau di perguruan tinggi, menurut Prof. Amin, bagaimana kira-kira strategi penerapan kurikulum ekonomi hijau ini? Sama saja dari perguruan tinggi kemudian di level SMA dan lain sebagainya. Ya, dari awal memang harus dikenalkan. Paling tidak mengenal problem-problem. Maksudnya kita tahu bahwa sampah itu jelek seumur hidup tidak mengerti? Bagaimana bahwa bakar sampah itu bakar racun tidak mengerti kita? Dan itu mengganggu masyarakat sekitar, gitu kan? Tidak mengerti sampai tua begini itu tidak mengerti. Itu apa yang salah? Yang sederhana saja lupa. Terus bahkan sampah tidak boleh. Sampah menumpuk. Masa kota Bandung terkenal dengan tumpukan sampah? Jogja juga tidak selesai-selesai menelesaikan. Apa ini? Kan harus diselesaikan dengan integrasi. Tidak tahu ini kata-kata integrasi yang saya kampanyekan selama jadi rektor kok muncul di sini. Memang iya semua sangat-sangat ad hoc. Semua sempit-sempit begitu. Tiba-tiba politik identitas. Tidak tahu kita. Sudah penyamun yang ngambil. Jadi saya ada buku. Buku saya dilihat. Buku saya multi inter dan transdisiplin di dalam studi ilmu, studi agama dan studi Islam. Studi agama dan studi Islam artinya ilmu pengetahuan ya. Saya ada buku itu bisa dicek tahun 2021, cetak keempat atau berapa itu. Kemudian nanti tempo, kalau Anda ingin tahu tempo akan terbit akhir Ramadan ini atau awal-awal kuat, awal syawal. Dia mengambil momen Ramadan. Ini untuk semua orang Pak, semua peserta. Jidulnya beda. Masing-masing beda-beda. Masing-masing beda-beda. Oh Anda yang kebetulan. Kayak tesis gitu. Tesis-tesis kita reakir. Terima kasih banyak, Prof. Ya, ya. Coba aja dicek gitu.